Mohon maaf, bukan mengecilkan arti pemain Indonesia, enggak. Tapi ini faktanya, dan kita tidak bisa menyalahkan 100% para pemain kita. Saya pun merasakan hal yang sama, saya kurang mendapatkan knowledge atau edukasi tentang bagaimana menjadi seorang pemain profesional sejati. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bahwa mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal itu, prosesnya ini harus benar gitu kan. Diawali dari mindset para pemain itu sendiri. Yang para pemain di sini benar-benar fokus dengan passion dia gitu kan. Jadi awalnya saya ditelepon oleh Pak Mirwan Suarso waktu itu ketika saya melatih di Sabah ketika tim Komo naik ke seri B. Beliau menawarkan saya untuk bergabung ke Komo. Karena saya masih terikat kontrak dengan Sabah, saya bilang mungkin setelah kontrak saya habis, saya akan komunikasi lagi gitu kan. Dan bulan Desember tahun 2021, saya berkomunikasi lagi dengan Pak Mirwan. Ya alhamdulillah rejeki saya masih ada tempat di seperti yang beliau tawarkan ke saya. Dan saya mengatakan bahwa saya ingin belajar banyak di Komo ini. Boleh nggak kalau lebih dari satu tahun? Karena menurut saya satu tahun tidak cukup untuk saya belajar banyak. Beliau katakan oke kalau gitu lima tahun. Dan saya senang banget karena memang ini kesempatan bagi saya untuk belajar lebih banyak tentang sepak bola, baik untuk karir saya. Dan paling saya apresiasikan adalah saya diberi kesempatan untuk menggali semua tentang sepak bola di Komo ini dari senior tim, youth level, semua kelompok umur. Dan ini menjadi bahan pelajar yang sangat berharga bagi saya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi karir saya ke depan dan juga untuk sepak bola Indonesia tentunya. Yang pasti senang banget lah. Artinya saya bisa banyak belajar dari semua hal ketika saya mengawali karir saya ke pelatihan di Sabah FC. Tentu dengan suasana, terus atmosfer yang berbeda. Kemudian saya diberi kesempatan lagi untuk bergabung ke Garuda Select. Ini menjadi sesuatu yang baru juga buat karir kepelatihan saya. Kembali lagi ke Komo. Saya merasa sangat beruntung sekali. Sehingga apa yang menjadi penasaran saya, apa sih yang menyebabkan sepak bola Eropa itu sangat berkembang. Dan saya berusaha untuk mengambil hal-hal positif yang nantinya akan berguna untuk sepak bola Indonesia tentunya. Saya salah satu pemain yang beruntung ya karena memang tahun 1993 itu kami 22 pemain dikirim PSSI untuk mengikuti kompetisi Primavera di Itali. Kami dulu belajar bagaimana bermain sepak bola yang benar dalam tanda kutip karena memang teknik dasar semua diajarkan. Kita benar-benar belajar dari nol ketika kita datang ke sini. Mindset kita itu benar-benar kebuka bahwa value kita sebagai pemain bola itu tidak hanya bicara tentang fisik, taktik, dan mental gitu kan. Harus tetap menjaga value kita dengan bersikap sebagai seorang profesional, kemudian memintis diri kita menjadi seorang profesional. Dan itu yang kami rasakan, kami pelajari ketika kami di Primavera dulu. Kalau Primavera Komo saat ini, yang saya lihat persamanya adalah para pemain-main Primavera di Komo, bahkan di U17-nya. Mereka sadar betul bahwa mereka ini akan mendapatkan kontrak profesional saat mereka memasuki umur 19 tahun. Mereka tahu betul bagaimana proses ini berjalan dengan benar, sehingga mereka terus kerja keras untuk bisa menjadi seorang pemain profesional. Ya, sepak bola itu kan terus berkembang gitu kan. Artinya secara taktikal, kemudian metode kepelatihannya tentu berbeda lah gitu kan. Sepak bola sekarang lebih cepat, dan dari tahun ke tahun itu kan trend sepak bola itu pasti berubah lah. Mentality, mindset, kemudian kesadaran para pemain ini dari dulu itu tetap sama di Eropa ini gitu kan. Mereka sadar betul bagaimana memanage dirinya, bagaimana menjaga performa mereka untuk tetap berada di top level. Karena mereka sadar betul mereka hidup dari bola, value mereka di bola. Jadi mereka tidak mau value mereka itu hancur karena kesalahan sendiri dengan tidak meminage dirinya untuk menjadi seorang profesional sejati. Ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi hidup saya, karena saya benar-benar tidak nyangka bisa kembali ke stadion ini. Karena dulu tahun 1994, saya bersama tim Primavera Indonesia ada di stadion ini beruji coba melawan tim Komo Primavera. Ya rencana Allah memang luar biasa. Ya pasti ada perubahan juga, tapi yang saya ingat ini salah satu stadion paling bagus lah. Karena view-nya bagus, jadi tidak hanya memanjakan pemain saat berada di lapangan, tapi memanjakan juga untuk para penonton, supporter dengan view pemandangan, view apa namanya, dan ini fantastik. Menurut saya. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bahwa untuk mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal itu, prosesnya ini harus benar gitu kan, diawali dari mindset para pemain itu sendiri. Ya para pemain di sini ini benar-benar fokus dengan passion dia gitu kan. Istilahnya gini, mereka tanpa diingatkan akan melakukan hal yang maksimal gitu kan. Bukan mereka melakukan karena takut dari pelatih, takut diawasin oleh asisten pelatih, seperti itu. Tapi mereka melakukan karena untuk diri dia sendiri banyak juga pemain Indonesia yang sadar akan itu. Tapi ya mohon maaf, kadang-kadang sesuatu yang benar, sesuatu yang bagus ketika mereka minoritas itu akan kalah dengan yang mayoritas. Disiplin itu sebenarnya hal yang terpenting dalam sipak bola. Disiplin ini adalah salah satu faktor kunci keberhasilan seorang pemain ataupun sebuah tim. Contoh kecilnya misalnya para pemain ketika tidak mengikut instruksi pelatih, tidak disiplin dalam meniaga lawan, tentu akan bermasalah untuk timnya. Ya mohon maaf, tidak semua, tapi kadang-kadang banyak pemain muda kita menganggap ini hal yang sepele gitu kan. Ketika yang sangat membedakan itu ketika latihan, let's say jam 4, jam 3.04, itu udah ada di locker room. Jadi mereka sadar betul bahwa disiplin ini sesuatu yang sangat penting dalam sebuah kesuksesan. Terutama disiplin dengan diri sendiri, itu yang menjadi kuncinya lah. Gini ya, mungkin ada faktor beda kebudayaan gitu kan. Jadi kalau sebenarnya ini ada hal yang sangat positif yang patuh kita contoh gitu kan. Bahwa pemain ini juga punya pemikiran sendiri gitu kan. Karena di sepak bola itu tidak boleh hanya satu arah. Pelatih maunya gini, harus gini. Tapi harus ada ruang diskusi yang kadang-kadang kita juga sebagai pelatih harus mendengarkan apa yang menjadi pendapat pemain. Karena faktanya kan mereka yang terlibat atau terjun langsung di lapangan gitu kan. Tapi tetap keputusan semua ada di pelatih. Kita tidak boleh menutup kreasi dari para pemain. Ini sebagai bahan diskusi, bukan untuk iya-iya aja itu enggak. Karena komunikasi dua arah ini tentunya akan lebih meluaskan atau memperbanyak solusi gitu kan. Ya, ketika bicara keseharian saya, tentunya banyak yang saya lakukan. Tapi karena tadi kita baru ngomongin masalah disiplin. Nah, untuk jawaban itu mungkin kita tunggu episode berikutnya. Karena saatnya makan siang dan disiplin itu harus tetap saya jaga. Terima kasih telah menonton!